Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan imatnya kepada kita sekalian terutama berupa imat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat beraktifitas sebagaimana biasanya. Salam dan selamat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dalam segala urusannya dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal dan barakah dan bagi sahabat yang lagi kurang sehat dan semoga cepat sembuh dan kembali beraktifitas sebagaimana biasanya. Sahabat sekalian, Alhamdulillah siang ini cuaca terah berawan dan sebagian awan sudah kelihatan mulai menghitam dan perkiraan saya ini di atas kota Taqalar. Sahabat sekalian, saat ini saya masih di Kabupaten Taqalar, tepatnya di desa Cakura. Kecamatan Polombank yang Selatan. Sahabat sekalian, setelah perjalanan ke jembatan gantung Taqalar tadi, ini saatnya kembali ke kota Taqalar. Untuk selanjutnya menuju ke jembatan gantung Pamukkulu yang ada di Polong Mangking Timur. Sahabat sekalian, untuk melanjutkan perjalanan, ini adalah jalur terdekat, kembali dulu ke kota Taqalar. Sahabat sekalian, jalur yang saya lewati ini berbeda dengan jalur perangkat tadi dari kota Taqalar. ini sepertinya jalur kompas langsung tembus di samping kantor Bupati Taqalar. Kalau berangkatnya tadi, itu di dekat jembatan atau di lewati penjual jagung di dekat sebelum jembatan Papak Pelo Kiri ini, saya mengambil agak ke selatan dan Alhamdulillah jalannya juga sudah bagus, sudah dilonton. Sahabat sekalian, perjalanan kali ini setelah meninjau atau melihat jembatan gantung cakura, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju jembatan gantung pemukul dengan jalur kembali dulu ke jalan poros jalan utama poros Makassar, Taqalar, Jendeponto dan jalur yang kita lewati ini saya lihat sudah lumayan banyak juga pemukiman dan pohon-pohon tanaman sudah segar menghijau kembali setelah awal musim hujan sahabat sekalian ini perkiraan tidak lama layakan hujan sudah mulai menghitam awannya sahabat sekalian ini sudah di sepertinya di kota kolombangkeng selatan ini kita akan ini sambil belok kiri untuk menuju ke kakalar sahabat sekalian jalur yang saya lewati ini lumayan bagus kurang lebih sama yang saya lewati saat berangkat sahabat sekalian sahabat sekalian sebagai informasi tambahan bahwa kabupaten taqalar ini sebagian warganya bekerja sebagai petani sawah seperti jalur yang saya lewati tadi ini di kiri kanan di belakang rumah warga ini banyak sawah ini di depan kita lihat ini kiri kanan ini area persawahan dengan demikian air sebagai salah satu sumber utama untuk pesawahan dan alhamdulillah bahwa sejak tiga minggu terakhir sudah sering turun hujan dimana sebelumnya hampir tiga bulan tidak pernah turun hujan sehingga sebagian sawah dijadikan kebun namun dengan masuknya lagi musim penghujan dimana sumber-sumber air kantong-kantong air mulai terisi seperti saluran pengairan bendungan sehingga para petani mulai menyiapkan sawahnya untuk musim tanam lebih awal ini adalah salah satu pengairan yang menunjang persawahan di kabupaten takalah sahabat sekalian dari cakura menuju ke jalan poros jaraknya kurang lebih 10 km 10 km dan terperkirakan dapat ditempu dalam waktu sekitar 20 hingga 25 menit ini karena jalan desa jalan keupaten jadi tidak bisa mengambil mengambil kecepatan maksimal kita hanya menggunakan kecepatan sedang dan rendah dapat sekalian ini nampak rumput-rumput di pinggir jalan sudah mulai menghijau kembali setelah memasuki musim hujan dan kita lihat ini awan sudah semakin tebal dan mulai menghitam semoga hujannya sering turun dan tentu saya berharap semoga saat berada di jembatan pamukulu hujan sudah redah sehingga bisa mengambil gambar di jembatan dengan deluasa sahabat sekalian atas segala dukungan sahabat sekalian saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan satu kebaikan yang lebih besar lagi sahabat sekalian di sepanjang jalan kita dengan mudah menemukan area persawahan dan kebun dan inilah potensi salah satu potensi di opot yang takalar yaitu persawahan selain juga perikanan dan tambah dimana posisi kabupaten takalar ini berada juga di garis pantai di selat makasar sahabat sekalian ini hampir sepanjang jalan dari cakura ke kota takalar kita berada di tengah-tengah sawah dan alhamdulillah bahwa jalan di tengah sawah ini sudah beton sudah bagus ini sangat membantu para petani saat panen untuk mengangkut gabahnya baik dari sawah ke rumah atau tempat penumpungan maupun ke pasar sahabat sekalian saya belok kiri untuk mengambil jalur menuju ke jalan poros yang nantinya akan tembus di samping kantor bupati sahabat sekalian di penghujung video ini saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan apakah dalam penyebutan nama dan tempat mohon dimalumi sahabat sekalian saya sendiri baru pertama kali ke desa ini walau sering ke kotanya namun untuk desa cakura melewati jalur ini baru pertama kali ini jembatannya lumayan panjang sahabat sekalian ini awan semakin gelap dan ini di samping kanan saya sudah kelihatan sudah mulai terisi air Alhamdulillah sepanjang jalan ini sudah bagus semua tentu ini sangat membantu warga masyarakat dalam pergerakan baik orang maupun pengangkutan barang dan jasa sahabat sekalian semoga video kali ini dapat memberikan informasi tentang kabupaten Takalar khususnya kecamatan kolom bangkeng selatan desa cakura dan lebih khusus lagi jalur jalan yang saya lewati dari desa cakura menuju ke kantor bupati Takalar ini saya lihat masyarakat atau petani sudah mulai menyiapkan sawahnya untuk memasuki musim tanam di awal musim hujan ini jawabat sekalian saya bolog kanan lagi untuk mengambil jalur dua ini sudah jalan utama menuju ke samping kantor bupati ini sangat luar biasa pemukiman masih kurang tapi jalannya sudah disiapkan untuk jalan bypass dua jalur dalam masing-masing jalur disiapkan dua lajur sahabat sekalian dari code dari akalar sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi